Lalu selamatkan, maka ngomong Jawa apa, kak ngelakuin ini saya reak Karena dia sudah mengenal jati dirinya dan saya mencintai Bona Lalu mengenal apa, ngakuin ini saya Kau ambil lombor, tak bisa ngomong-ngomongan Dengan dirinya sendiri Ngudeng maksudnya Lah ya Maka ngomong Ini memang merasa saya bersaksi Berarti kan sampai harus menyaksikan Dan ada yang menyaksikan, disaksikan Sampai harus bisa menjelaskan Apa yang kamu lihat di dalam sahagat Kan bali itu yang ngunuh Kenali dirimu, maka kamu mengenal Allah Kan ngunuh Gak gampang, Wak Tidak semudah itu Mbak Rehan sampai harus mengenal Tuhan Harus mengenal Kristi Allah Mengenal jati dirimu Apa yang diwajibkan itu dibebas Gitu Lalu selamatkan, maka ngomong Jawa apa, kak ngelakuin ini saya reak Karena dia sudah mengenal jati dirinya dan saya mencintai Terima kasih Hai mengenal apa ngakuin sama dengan dirinya sendiri mudeng maksudnya lah yo Hai makano newes merasa saya bersaksi perhatikan sampai menyaksikan dan ada yang menyaksikan disaksikan ada rasa dan sampai kepingin ngombek kopi gagal ngombek wujudek yuk hangara isok ngerasanya ya padahal mengguno dan sampai harus mengenal kusdiawa Hai sampai nisok dua rosa gunanya rosa rumongsa mengenal kusdiawa tapi kepingin gunanya ngajir rosa lah segaranya ngajir rosa itu nggak ngerak 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 ngeras kuliah nge-ngerak di luwik wow nanti makanya kalau kamu ingin menggunakan rasa jiwamu sifat manusia kenali Allah baru kamu bisa merasakan kalau kamu sudah mengenal berarti sudah bisa merasakan apa ya sesuai janjinya Allah saya ingin mengenal tapi tidak bisa menjalani untuk mengenal hanya kenal nama kenal 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 nanti pokoknya yakin aja kenal ngga kenal yang penting aku yakin-yakin sama siapa Hai jari yakin yang dinamakan yakin itu iman kalau sampai beriman sudah mengenal berarti sama yakin sudah bersaksi bersaksi itu menyaksikan kabu kableng ya menyaksikan dirimu sendiri wis yang ada hanya dirimu dan Allah itu kesaksian yang namanya makrifat itu itu enggak ada makhluk-makhluk orang lain yang berani menampakkan diri dihadapanku kecuali Allah dan dirimu itu makrifat ingin tahu oh saya ingin mengenal tingkat makrifat itu jenis syaitan gemet itu enggak goblok kalau saya ingin mengenal tingkat makrifat itu jenis syaitan gemet Hai pesminasana matenit termasuk roka gelapan hai 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 lapos sampai kunwani ngidup ya itu nang jowo jenis syaitan gemet Tidak gulit Enak orang saya kini ngomong kenal Insya Allah kenal yang penting yakin Tak yakin sampai siapa Sebenarnya orang masih yakin berarti harus menyaksikan Aku yakin sampai siapa yang tak saksikan Kan gitu Semudah itu Anda konsolat mukaku Ya tuas tuso Gitu Kalau orang yang paham Kerohanian Kebangunan Aku majang ini Saya yakin gak banyak bicara Diem karena dia menyadari Karena dia sudah tahu Kalau ini bukan omong kosong Kalau orang yang paham ngerti loh Bukan orang pintar loh Menteri-menteri orang Yang orang ngerti teman Dia gak mau komen Cukup merhatikan Diresapi Dia tidak ada aluran omongku Wajangan itu tidak ada Selama dia mampu masih mengitapi Dia tidak mampu baru mundur Itu tingkat orang Terohanian Spiritual Tapi yang orang pintar Ayat Dia gak bisa Hanya yang pintar Hanya yang pintar Pintar ngomong Pintar galil Pintar kotba Tapi Dia gak bisa Menilai Sesuai Apa yang ku of Karena semua Dokun-dokun bersurban Dokun-dokun berkopya Merasa Dia itu Tuhan Kenapa saya bilang merasa dia Tuhan Karena merasa dia sudah mengenal sir Sifat Tuhan Aku sifat Tuhan Aku sehat Tuhan Makanya Kalau sudah mempunyai sifat-sifat Urusan dunia widya tidak terlalu Jodoh, rezeki, pati Aku yang menentukan Kan begitu Bukan manusia Ya Allah Ya Allah Aku zaman gak percaya Sifat ngoyon jalo ya Allah Lindungi hamba ya Allah Maringi hamba rezeki lancar barokai ya Allah Tapi sampai gak geleng Ngelakoni kerja sing Dibarokai Gustia Allah Ya percuma Bener lah Pak Tuhan Lah iya Gustia Allah memberi Beri rezeki lancar barokai Tapi kamu gak bisa menjalankan Untuk mencari rezeki yang dibarokai Gustia Allah Kenapa sampai-sampai Gatuh goyoknya Karena nafsu Dengan nafsu Akhirnya menjadi bumerangmu Karena kamu tergila dengan harta Supaya itu cukup Bisa mencukupi Sampai kamu melakukan sholat-sholat Sampai Sampai Ngamalung ini Durejeki Duruwayaimu Dulu sampai keruk Dengan memaksa Gitu Nafsu Kalau masalah Bapak B Terlaku Untuk Nekalef Tak jelas Karena ini perusahaan Semuanya itu Kembali ke diri kita Masa Kamu ingin mengenal Sampai Kata-kata Kenali dirimu Mandek Maka kamu Mengenal Allah Kenapa Kata-kata Kenali dirimu Mandek Apa Maka aku Mengenal diri Maka Kamu Mengenal Allah Kenapa Kamu Mengenal jati diri Dia bisa membuat Mengenal rasa Setiap pembicaraan pakai rasa Terus menggetarkan jiwa Tidak Apa yang Dukun-dukun bersurban Dukun berkop Ya Yang bisa ketarkan jiwa Kopen Tuk Sampai pikiran Gitu Lihat Lihat Apa yang bisa? Apa yang bisa ketarkan Kalau Sampai adun Terus kondas beliur-beliur yang beliur itu nafsu jenis setan ini bisa dan ada yang nafsu di otak balik di jati dirimu sesuai adat udaya sebagai orang orang kalau sudah diikuti karoma dia tidak pernah menggunakan apa yang keluar dari mulutnya itu apa yang keluar dari hati ya itu yang karoma apa yang berkosok yang berkosok yang berkosok yang berkosok yang berkosok yang berkosok mengenali jati diri hanya kodrat orang yang bisa mengenali jati dirinya dan mengenal Allah hanya kodrat kodrat apa yang diindahkan kodrat tidak pernah salah itu pun laduni laduni tidak bisa dipelajar karena laduni itu pilihan dari singgahweurit maka orang yang bisa mengenali jati dirinya dan mengenal Allah maka yang bicara sudah bukan dia lagi langsung kodrat ya bener tak ini salah salah yang bicara yang dakwah itu bukan dia lagi tapi kodrat langsung makanya dia bisa menggetarkan jiwa menenangkan jiwa dan hatimu karena yang bisa memberi ketenangan jiwa dan hatimu hanya Allah warung kuilnya pak tapi aku bisa mengenal jiwa dan hatimu hanya saya bisa memberi ketenangan jiwa dan hatimu selama kamu minum dan hatimu selama tanpa syarat saya bukan omong kosong saya bicara disaksikan dunia dan saya bicara atas dasar hatimu bukan cocok saya bisa menjelaskan bisa bicara karena saya sudah melewati bukan belajar kalau orang belajar kitab hadis kelebihannya hanya berdakwah galil belajarlah kasunyatan yang sesuai kamu jalani kamu lewati baru kamu dapat pemahaman dapat ilmu pengertiannya dapat ilmu pengetahuannya supaya kamu bisa berdakwah sesuai hati nurani bukan sesuai mulutmu sama pikiranmu selamat menikmati